Ya, beralih ke berita selanjutnya, maraknya kasus kejahatan di dalam taksi membuat warga lebih waspada dalam memilih taksi. Ada berbagai cara yang bisa dilakukan untuk mengurangi resiko kejahatan di dalam taksi. Maraknya kasus perampokan di dalam taksi membuat para pengguna taksi kini harus lebih waspada sebelum menaikinya. Disarankan calon penumpang taksi memilih merek perusahaan taksi ternama dan mengenali dengan saksama sang pengemudi. Yang jelas begitu, mohon juga si penumpang itu mengingat betul ciri-ciri dari si sopirnya. Karena minimal dengan melihat ciri sopir kan simpel ya, dengan melihat sepion dari belakang kita lihat sepion kan pasti ke arah muka sopir dan itu mungkin bisa dilakukan. Taksi-taksi dari perusahaan besar telah dilengkapi sistem keamanan canggih seperti sistem sinyal dan GPS. Jika terjadi tindak kejahatan, ada alarm yang terhubung dengan kepolisian dan perusahaan taksinya. Bagi salah satu pelanggan taksi, Umay memiliki cara tersendiri untuk menjaga diri. Paling langsung melihat ke kursi belakang, ada yang ngumput apa enggak gitu kan. Terus duduk di depan dan melihat nama taksi, nama supir taksinya. Terus melihat juga fotonya, itu fotonya beneran dia atau bukan. Dan kalau misalnya emang dia berani macem-macem, ya lebih dekat juga sih jaraknya buat gue ngamanin diri gue ke si supirnya itu. Berbeda yang dilakukan Tias. Biasanya kan kalau yang jahat-jahat gitu kan di dalam bagasinya itu suka ada orang yang nanti di tengah jalan kita tiba-tiba dirampok atau diapain gitu. Terus kalau udah di dalam taksinya, jangan ngeluarin benda-benda berharga kayak handphone. Kalau ada yang penting ya sembunyi-sembunyi aja gitu. Tak hanya calon penumpang taksi yang waspada, penggudi taksi pun harus memastikan keselamatannya dari tindak kejahatan. Tidak hati-hati dan selalu kekhawatirannya itu memang agak di lain, cuma agak beda dengan itu seperti biasanya. Semuanya ada kejadian terakhir. Demi kenyamanan dan keselamatan penumpang, Heri tak pernah keberatan jika diinterogasi calon penumpangnya. Selain upaya di atas, ada cara lain untuk mengurangi resiko kejahatan di dalam taksi. Berhenti di hotel. Jadi hanya kalau di luar negeri, itu hanya dua tempat yang bisa orang berni taksi. Jadi tidak bisa mengambil taksi di tengah jalan. Nah memang jadi menjaga persoalan adalah lokasi-lokasi itu kan memang harus disediakan. Dan siapa yang menyediakan, saya kira ini butuh bersama dengan pemerintah daerah untuk menyediakan lokasi-lokasi penelitian taksi yang memang sesuai dengan peraturan perundangan. Sejumlah kasus perampokan di taksi terjadi pada sore hingga malam hari. Para pelaku kejahatan biasanya mencari karyawati di lokasi strategis, seperti Jalanan Sudirman, Tamrin, atau Kuningan. Bagi penumpang yang menggunakan telepon canggih yang dilengkapi kamera dan aplikasi sosial media, tak ada salahnya mengambil gambar taksi serta pengemudinya. Selain itu bisa juga menuliskan status terkini di sosial media, lengkap dengan nomor taksi atau nomor kendaraannya.